Ini buku saya yang kelima, masih ada senturya juga. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Parti Gulkar, Bambang Susatio, meluncurkan buku berjudul Skandal Senturi di dukungan terakhir pemerintahan SBY Budiono yang diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat atas kasus yang harus ditentaskan. Buku ini merupakan karyanya yang kelima terkait skandal Bang Senturi. Peluncuran buku itu sendiri menghadirkan membahas pakar komunikasi politik Cipta Lesmana, anggota tipe Senturi Inderawan Supratekno, pakar hukum Tata Negara Irman Putrasidin, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, dan Neta Espani dari Indonesian Police Board. Menurut Bambang, skandal Bang Senturi yang sebenarnya sudah sangat gamblang peran masing-masing pelaku bahwa Gubernur Bang Indonesia saat itu Budiono adalah tokoh yang paling berperan. Namun entah kenapa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum juga masuk ke ranah ini. Lantas Bambang pun melihat ada hambatan psikologis yang dialami tim penyidik dari KPK, karena kasus Mika Skandal itu menyangkut kekuasaan. Karena itu, menurut anggota Komisi 3 DPR ini, buku yang ditulisnya itu sebenarnya ingin menyeret dan mengungkap aktor pengelontoran dana talangan yang mencapai dilunan rupiah. Sementara Cipta Lesmana mengatakan bahwa kasus Bang Senturi lebih dari terang-benerang. Tapi melihat sikap KPK yang kian kendur itu, maka dirinya mempertanyakannya, khususnya terhadap salah satu anggota lembaga superbodi itu yakni Bambang Wijoyanto. Padahal pada April 2012 lalu, menurut Cipta, ketua KPK Abrams sama tegas menyatakan ada indikasi korupsi di skandal Senturi. Karena itu, ia berharap Bambang Susatio terus ketol menagih pengungkapan kasus Senturi dan jangan sampai loyo.